Sikap sejumlah DPD maupun kader Partai Demokrat yang memilih untuk mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pil pres mendatang ditanggapi santai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, perbedaan sikap dan pilihan dalam politik bukan hal baru dan tidak cuma terjadi di tubuh Partai Demokrat, namun juga di banyak partai dan negara. Alih-alih mematuhi keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, sejumlah DPD dan kader Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini memutuskan untuk menyebrang dan menyatakan dukungan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pil pres 2019 mendatang. Menanggapi hal itu Ketua Kogasma yang juga putra sulung SB Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan sebagai partai yang sangat demokratis, Partai Demokrat sangat menghargai perbedaan pendapat maupun pilihan di antara sesama kader dan pengurus partai. Relatif ya, kalau bilang banyak saya tidak yakin seberapa banyak. Yang jelas Demokrat itu adalah partai yang sangat demokratis. Kita ingin tentunya memberikan peluang kepada para kader untuk bisa menentukan sikap. Tapi memang secara kepartaian Yudhoyono sesuai yang sudah diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat bahwa dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 mendatang, Partai Demokrat berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi. Itu adalah sikap resmi partai.